Mereka adalah korban di masanya, ini kalau kita bicara 2014, 2019. Iya. Sekarang berubah. Mereka ini, ternyata ketika sudah merasa punya power, itu melakukan hal yang persis sama terhadap musuh-musuhnya. Terhadap, atau nggak usah musuh lah, terhadap mereka yang mereka anggap sebagai berseberangan cara pandangnya dengan cara pandang mereka. Contohnya terhadap Rocky Gerung. I hate Rocky Gerung. Dalam artian, saya nggak suka sebagai dia dengan cara berpikir dia. Artinya, Anda tidak setuju dengan beberapa pendapat dia. Iya, dengan Rocky ya. Tapi sampai rumahnya didatangin, dilempar telur, nggak usah sampai rumahnya. Keluar dari kantor polisi. Dikejar-kejar. Dikejar-kejar. Dan bahkan menurut saya, orang semacam Rocky Gerung, hanya karena dia bilang, apa sih, Jokowi... Itu adalah bagian dari, menurut saya nih, dan saya yakin kalau ini disebarin, akan banyak orang marah ke saya. Itu adalah bagian dari freedom of expression.